Respon Saai Halilintar saat melihat Fuji jadi rebutan pengunjung saat memprestasikan produk Miranda di kota Marinda. Sebagaimana yang kita ketahui selegram Fuji Utami merupakan artis yang sangat populer saat ini. Tak hayal kedatangan Fuji Utami di kota Samarinda disambut dengan semarak oleh penggemarnya. Ungkapan Saai Halilintar saat diwawancarai kesuksesan Fuji tak luput dari doa kedua orang tuanya dan kegigihannya selama ini yang membuat banyak penggemar yang menyukainya. Selain itu yang seperti kita ketahui selegram Fuji Anti Utami atau Fuji tak kuasa menahan air mata saat sang keponakan, Galas Kai meminta suatu permintaan yang mustahil diwujudkan. Suatu waktu anak mendiang Vanessa Angel dan bibi Andrian Shah ini merengek ingin diantar oleh mama papanya ke sekolah. Seperti diketahui, setelah Vanessa dan bibi wafat, keluarga bibilah yang membesarkan Galas Kai yang sebentar lagi akan berusia 4 tahun. Galas mengaku iri dengan teman-temannya yang biasa diantar oleh kedua orang tuanya ke sekolah. Sedangkan, dirinya tak bisa merasakan hal yang sama. Waktu itu pergi sekolah, dia nanya, kok yang lain teman-teman Galas diantarnya sama mama papa, Galas enggak ada? Kata Fuji dikutip dari podcast Denny Sumargo pada Kamis, 9 Mei 2024. Fuji berusaha menenangkan Galas yang menangis sejadi-jadinya. Ternyata selama ini Gala menyimpan kerinduan yang besar kepada mendiang orang tuanya. Kan ada ai, Fadli Faisal, ia enggak mau, mau mami papi katanya sambil nunjuk foto orang tuanya, beber Fuji. Melihat keponakannya yang tak berhenti merengek, Fuji sadar, dia tak lagi bisa memberikan kebahagiaan kepada Gala lewat ayah ibunya, itu suatu hal yang enggak akan bisa aku kasih, untuk harga berapapun enggak akan bisa, pungkasnya, selain itu Fuji anti-utami alias Fuji mengaku bersyukur atas pencapaiannya saat ini. Nama Fuji memang dikenal publik usai Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dalam kecelakaan tunggal. Sejak saat itu Fuji pun membantu ayah ibunya untuk mengurus Galas Kai. Fuji juga kemudian memutuskan untuk berkarir di dunia hiburan tanah air seperti mendiang kakak iparnya, Vanessa. Namanya pun semakin dikenal. Ia bahkan kini bisa mewujudkan mimpi-mimpinya untuk memiliki penghasilan sendiri dan membeli rumah mewah. Kendati demikian, ada harga yang harus dibayar Fuji. Kehidupannya kini tak lagi punya privasi. Bersyukur, sih, Alhamdulillah banget. Banyak banget memang privilegenya, tapi kebebasanku jadi sangat minim, kata Fuji dalam podcast bersama Denny Sumargo. Tak hanya soal kebebasan, Fuji juga merasa hidupnya jadi serba salah. Ia selalu diatur oleh orang lain yang mengaku sebagai penggemarnya. Bahkan, Hatter juga kerap membanding-bandingkan ia dengan publik figur lainnya. Bukan sekadar kebebasan, sih, tapi hidup. Itu berasa diatur sama semuanya. Paling banyak fans, mungkin fans atau Hatter kita nggak tahu juga. Mengikat dan mencekik aku, bebernya. Fuji sebenarnya kerap menegur akun-akun fanbase yang dirasa terlalu berlebihan. Ia juga tak segan-segan memblokir akun-akun yang suka membandingkan-bandingkan dirinya dengan artis lain. Suka bikin video, cantikan mana, pilih mana, pasti aku DM kok. Aku minta takedown jangan suka bawa-bawa, artis.